Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Jalan Pelaksanaan Pembelajaran Tetap Muka di DKI Jakarta, sejumlah orang tua menyerbu toko perlengkapan sekolah untuk membeli berbagai keperluan yang diperlukan anak-anak mereka untuk menghindari kerumunan di dalam toko, pengelola membatasi jumlah pengunjung dan memperlakukan sistem antrian. Salah satu toko perlengkapan sekolah yang diserbu adalah di toko Romy Jaya di Jalan Raya Ragunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam membeli perlengkapan sekolah, toko Romy Jaya menerapkan protokol kesehatan di mana pembeli harus berbaris terlebih dahulu dan bergantian masuk ke dalam toko. Setiap pembeli juga dilayani oleh satu orang pelayan. Meski tergolong ramai, namun suasana di dalam toko perlengkapan sekolah tersebut tetap tertib. Pembelajaran selama masa pandemi yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh membuat siswa cukup mengenakan seragam sekolah lamanya dan tidak membeli seragam baru. Dengan dimulainya pembelajaran tetap muka, orang tua juga antusias, terlihat antusias memberikan peralatan atau perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka. Menjelang tetap muka ada kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin dikarenakan sudah ada informasi untuk sekolah tetap muka. Berapa hari sebelum sekolah tetap muka, Pak? Kondisinya ada peningkatan sekitar 3 atau 4 hari. Pokoknya perlengkapan yang buat, ini dia, bawah itu tuh insalitasnya, ini kita aja yang gak baju-baju.